Intro Petualangan saya di Maluku Utara masih berlanjut Sekarang saya berada di Pulau Makian, Maluku Utara yang dikenal juga sebagai Pulau Kenari Dan sekarang saya dan Om Atto serta Om Ayu ini mau cari kenari yang banyak disini Ikuti jak saya, jejak petualang Buah kenari, lonjong dan hitam kalau udah mateng ini Buah kenari bisa dipanen sepanjang tahun Tanaman dengan nama latin kanarium ini bisa menghasilkan buah yang berlimpah Jika intensitas musim panas lebih panjang daripada musim penghujan Pohon ini juga tumbuh subur di tanah vulkanis Yang langsung mendapat pengaruh angin pesisir Kenari satu pohon menghasilkan banyak buah seperti ini Dan kalau di Maluku Utara sendiri, ini Pulau Makian ini terkenal sebagai produksi kenari terbanyak Karena banyak sekali pohonnya tumbuh disini Meski bukan termasuk rempah, namun komoditi utama Pulau Makian ini juga memegang peran penting pada masa kejayaan rempah Nusantara Buah dengan nama keren walnut ini juga menjadi salah satu barang yang diperdagangkan bersamaan dengan rempah-rempah di tanah air Nah jadi tidak semua kenari juga kita ambilin ini Kalau kayak gini, ini masih bisa Jadi kalau sudah terlalu lama jatuhnya seperti ini, ini sudah tidak bisa digunakan Ini dalamnya berarti sudah rusak Sudah rusak Sudah habis ya Oke ini hasil kita sudah lumayan sekali Sekarang saya mau pulang dulu karena tadi sudah janjian sama Bu Jaina mau bikin Haluah Kenari Apakah itu? Ikutinjak saya, Jijak Petual Sekarang kita mau Olah Kenari menjadi makanan tradisional yang disebut Haluah Kenari Ikutinjak saya, Jijak Petual Butuh palu dan batu untuk memecahkan cangkang buah yang sangat keras ini Karena kulit Kenari ini keras sekali, terus saya susah sekali untuk memecahkan Bagaimana kalau Ibu kita tukar di posisi kah? Saya bikin ini ya Oke, ini tampaknya lebih familiar Jadi disangrai dulu ya Kayak gini Ini sudah dimasukkan juga rempah-rempahnya Aromanya juga sudah mulai keluar Cuma kita memang masih menunggu sampai nanti gulanya larut Baru kita masukkan kenalinya Butuh waktu lebih dari setengah jam Untuk terus mengaduk gula hingga mencair Oke Ibu ini guys, sudah mulai nih Saya kembalikan kepada ahlinya dulu Supaya tidak gosong Sebelum bisa diolah Kulit Ari Kenari harus dikupas terlebih dahulu Kalau direndam seperti ini Ini memudahkan supaya nanti kalau kita buka seperti ini Dagingnya tidak ikut terangkat Ini kayak gini nih Jadi gulanya ini tampaknya untuk merekatkan kenari-kenari Nah ini harus diaduk terus seperti ini Supaya nanti tidak menggumpal Pembuatan halua kenari memang membutuhkan kesabaran Harus menunggu hingga gula benar-benar kental dan lengket ke kenari Nah ini sudah lengket Berarti sudah matang Untuk mendapatkan hasil halua yang padat Mencetaknya pun harus menggunakan tangan Jadi harus kuat nahan panas dari adonan halua kenarinya ini Jadi pengerjaan ini juga harus cepat Karena kalau tidak cepat ini bisa mengeras di dalam satu wadah Setelah dingin Halua kenari akan mengeras dengan sendirinya Jika sudah keras Barulah bisa kita nikmati kelezatannya Kita mau coba ini Kenikmatan halua Makan mom ya Kalau rasanya kenari sendiri itu kan Agak lembut Tapi kayak almon Cuma ini Enak sekali Ada manisnya juga Gulanya terus tadi ditambahin rempah-rempah juga Jadi teksturnya makin kaya rasa Enak sekali bu Kalau semakin dimakan ini Ada tadi ditambahin kayu manis dan juga pala Ini semakin kerasa ini Jadi kalau sekali gigiran Gak ketemu rasanya Harus berkali-kali Sampai habis Sebagai makanan tradisional Halua kenari bisa tahan lama hingga berbulan-bulan Gula, garam, serta biji pala Merupakan bahan pengawet makanan alami Yang bisa menjaga makanan dari jamuran Atau rasa tengik Halua ini nikmat sekali Dan biasanya dulu Di Maluku Taral Halua biasa dihidangkan ketika ada acara besar Seperti pernikahan dan juga hajatan-hajatan lain Tapi sekarang kita sudah bisa menemukan Kue ini di toko-toko ole-ole yang ada di sini Ikuti jack saya Jack Pantuala Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton